Para pejabat lintas sektoral termasuk pihak Pemkap Sinjai Kamis kemarin mengadakan rapat koordinasi bersama aparat kepolisian yang dipimpin langsung Kapolres Sinjai AKBP Sebril Sesa. Rapat yang berlangsung di Aula Parama Satwi Kapolres Sinjai ini membahas persiapan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru yang tinggal sekitar 10 hari lagi. Membahas persiapan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru yang tinggal sekitar 10 hari lagi. Rapat ini dilakukan guna menyamakan persepsi pihak kepolisian dengan seluruh pihak sektor terkait dalam upaya menciptakan rasa aman di tengah masyarakat selama perayaan berlangsung. Kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan termasuk hari ini kita kombinasikan supaya satu persepsi dalam melaksanakan pengamanan tinggal bagaimana kita mengkoordinirkan di lapangan sehingga pada saat pelaksanaan khususnya nanti pada saat malam pergantian tahun bisa berjalan dengan lancar semuanya. Untuk itu kami melaksanakan rapat koordinasi pada siang hari ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, upaya pengamanan Natal dan Tahun Baru dilakukan lewat operasi lilin, begitu pun dengan tahun ini. Meski persiapan dilakukan dengan matang, namun pihak kepolisian tetap mengimbau kepada masyarakat agar ikut menciptakan situasi kamtip mas minimal di lingkungan masing-masing.